Woi semuanya apa kabar semuanya ketemu lagi dengan gue Zainco dan saya Saddam ini temen gue Saddam Febiansa bro kita hari ini ada apa bro? kita hari ini ada makan besar kita kayaknya mau nyobain sesuatu makanan, snack yang lagi kekinian banget bro kira-kira snack apa nih bro? apa ya yang lagi kekinian temen-temen semuanya ada yang tau gak? yang harganya selangit ya bro yang akhir-akhir ini lagi viral media banget ya lagi viral banget karena katanya sih menurut review-review yang lain katanya termasuk kemahalan ya? kayaknya snack ini adalah snack yang makal sekalian untuk ukuran snack Indonesia snack apa sih bro? kasih tau gak ya? yaitu snack al al el du oke guys disini ada rasa singkong keripik singkong telur asin dan ini ada kulit ayam yang terakhirnya kok bro? yang terakhir tadada seker ayam wow wow oke penasaran bro yang makan aja? aku jadi tak sabar banget bro mau nyobain ini bro gimana rasanya harganya berapa sih bro? oh iya hujan enggak sebelumnya aku kasih tau dulu biar aja belum belum hujan belum hujan gini jadi aku kasih tau dulu kemarin aku order di sebuah toko online gitu kalau snack ini harganya yang singkong yang berapa itu bro? singkong telur asin ini harganya 65 ribu 65 ribu segini 65 ribu kalau ini bro kulit ayam itu kayaknya kemarin 80 ribu guys 80 ribu 80 ribu 80 ribu 80 ribu dan yang paling mahal ini bro ceker ayam ceker ayam ini menurut lu berapa harganya? paling 80 ribu ya? oh gak mungkin ini lebih mahal oh padahal ini ceker jadi ceker itu mah lebih mahal yaitu 95 ribu guys oh 95 ribu oke gue gak sabar lagi ini udah hujan kita kita cek aja kita upas aja yang pertama yang pertama kita mau review mana dulu? pakai lagi guys kita pakai ini biarin keliatan semua isinya enaknya yang pertama apa ya? yang paling murah aja bro oke dari yang termurah oke kita singirkan dulu ya kita singirkan oke ini yang pertama yaitu rasa telur asin singkong telur asin oke oke tada kok udah buka? kok ini sudah terbuka bro? wow wow isinya sedikit banget guys sedikit banget gila bener penasaran isinya ya? ya biar temen-temen semuanya tahu jadi segini guys isinya guys 60 ribu untuk singkong cuma segini sama kan kurang pemahal oke sekarang kita cobain testnya dulu oke gimana menurut kamu bro? aduh aduh jatuh ini yang di coba ya eh bukan itu guys jadi disini kayak ee lebih singkong lebih singkong guys kita coba ya guys ya gimana? telur asinnya berasa gak sih? menurut lo hmm untuk telur asinnya terasa singkong tapi i think just so sweet oh biasa aja ya tapi ini ee kayak yang biasa kan banyak kan tuh ee snack-snack yang kayak keripik singkong yang kayak di ee minimarket-minimarket itu ini potongannya agak beda sih ya jadi kayak biasanya kayak round bunder gitu kan ini kayak bentuknya gak sama gitu jadi kayak lebih tebal-tebal gitu ya iya jadi ee apa ya mungkin yang bikin lo hal tolong nasinya bisa jadi popularitas al-eldulnya yang buat mahal ya bisa jadi ya bisa jadi sama mungkin ini gak ya ini garam apa bro ya ini garam apa bro ya enggak tau juga sih kayak rompah-rompah gitu tapi setelah dimakan ternyata gak ajar sul-sul sih lumayan ya bro lumayan bener lalu gue sih lumayan juga sih kameranya menurut menurut gue ya tapi nalanya ngomong sekarang kita yang nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 kulit ayam kulit ayam kulit ayam kulit ayam oh skin chicken skin chicken skin chicken eh chicken skin chicken skin chicken skin oke oke kita buka kita buka ya nah ini soalnya ini masih itu ya bro coba kita buka coba kita buka coba kita buka nanti ya jadi kayak pembungkusnya juga lumayan lumayan bagus lumayan tertat tapi isinya gak terlalu banyak tapi isinya gak terlalu banyak lagi-lagi ini berapa gram bro ini isinya 80 gram isinya jadi 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 sedikit banget guys jadi skinny jadi skinny jadi skinny oke ini 80 gram harganya 80 ribu 80 ribu jadi 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 1 gram nya seribu ya kurus sekali gila coba kita cek kita buka ya kita buka ya chicken skin oke oke kita keluarkan semuanya oke harga 80 ribu 80 ribu cuma 1 piring kecil ya guys bayangin 80 ribu guys 80 ribu bisa buat beli cilok berapa kali bro? kalau beli cilok sih bisa beli sekali oke 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 nah sekarang kita coba bro yang kulit sekarang chicken skin gue mau gila bro ada bulunya bro hehehe 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 ya ada bulunya bro gak teranggir masuk lu bro gila hehehe hehehe lo gak jijik nih bro ada bulunya bro gila bener jadi kek masri tapi gue pilih yang gak ada bulunya jadi bener bulu kaya lewes bulu bro ini jadi emang bulu bro lihat jadi kek jadi kek ada bulunya guys beneran yang dibilang lu jadi kek ada bulu-bulunya 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 bulu-bulu kecil bulu-bulu ada bulu-bulu kecil hehehe hehehe kaya cenderung kaya cenderung kaya cenderung kaya daging kaya daging kaya daging bener tapi ya gitu tapi ya gitu masih banyak banget jadi kaya jadi bulu-bulunya masih banyak banget mas Yani bro coba mantap ini mantap coba lihat lo cabutin bulunya bro harganya juga lebih mahal gila gila ini bulu beneran guys ini bulu guys bulu keteknya guys hehehe hehehe tapi ya bro rasanya gimana tapi gue berani-berani makan hehehe 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 jadi ini bulunya ya umur bro harga rata lo gue dibuang kisah aja gimana bro dari segi rasa menurut lo gimana? kalau ini enak ini ini kaya butan kulit tapi enak ini hehehe hehehe sorry sorry oke oke yang ketiga bro oke bro yang terakhir sekarang bro ya yes oke yang terakhir bro sini aja lo mau ikut kita-kita hehehe oke oke yang ketiga ya oke yang terakhir ini yang terakhir ceker ceker ayam terakhir ceker ayam lo belur iya iya kan kalau dia dekat lo belur bro iya belur bro oke yang ini yang paling mahal ya bro paling mahal ini ceker ayam yaitu 90 55 oh oke bro kita buka ya bro oke silahkan gila gila langsung buka bro waduh ini gawat nih kemasan yang iya lembut yang foilnya udah udah langsung lepas gimana rasanya gimana rasanya ya aku jadi ngeri deh kita lihat disini dulu aja bro seberapa banyak kayaknya oh iya bro kita lupa dari tadi sebelum makan harus dikocok dulu bro kocok 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 dikocok dulu biarin bumbunya biarin dikocok kocok dikocok kocok dikocok kocok dikocok kocok dikocok kocok dikocok kocok saya arisan dikocok sudah akan cuman nanggap ini di giliran oke guys oke 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 setelah dikocok kocok kita buka mungkin caranya lebih mudah kayak gini ya oh bener sekali kayak gini bingung salah bingung waduh 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 lebih banyak tapi dari semuanya bro ini sama-sama 80 gram sih tapi dikocok lebih banyak jadi ini ceker 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 telur asin al-eldu ceker telur asin oke bro kita mulai dari kita lihat dari tampilannya menurutmu tampilannya sama dari gambarnya ini seperti tadi kulit mirip ya bro bentuknya jadi gak seperti ceker enggak seperti murni ceker seperti itu tapi kalau dari segitanya semutnya bro enggak ini mungkin karena jasa pengiriman ini tadi kan sudah terbuka guys jadi kami tadi order terus dikemasannya itu jadi sudah terbuka jadi aluminium foilnya sudah terbuka sehingga mungkin kemasukan semut oke kita coba langsung aja bro oke dari segi rasa sekarang ini mungkin efek dari dia terbuka tadi dari jasa titipannya itu ya mungkin pengaruh ini ya jadi kayak lebih kurang kurang peransi ya bro ya gak enak bro peransi bener bener guys kurang peransi ya ini mungkin efek dari kemasan yang kurang kurang bersahabat seperti ini mungkin kalau dia keringat mungkin enak ya tapi karena dia belum apa yang menutang itu jadi kayaknya sudah hmm ayam sudah apa ya jadi sudah gak peransi lagi dinyala ini 95 ribu guys cuma rasanya emang sih ada rasa teker bro iya ada rasa teker berasa banget terus kayak salt kicknya juga kelihatan banget ya jadi kayak apa telur rasinya masih berasa banget ya oke kita keluarin semuanya kita bahas semuanya dulu dari dari guys akhirnya sampai di penghujung acara 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 kita ya bro ada oke jadi dari oke ini bro bro sadam bro sadam kita kan sudah nyobain semuanya ini dari 3 jenis varian dari al-al-al-al-al-al-al snack mulai dari yang pertama yaitu singkong goreng eh singkong goreng keripik singkong telur asin bukan gorengan bro ya keripik singkong telur asin ada kulit sama ceker menurutmu dari ketiga ini yang paling endes yang paling endes yang mana it's the best yang paling endes adalah adalah ini tadaaa gila lo yang berbulu yang berbulu gila temen gue ini sukanya yang berbulu guys harus dong bro tapi jujur bro gue kalo makan yang berbulu kayak jenis gue eh walaupun ada bulunya tapi rasanya paling enak oke kalo gue kalo menurut gue dari ketiga ini yang paling endes untuk menemani santai-santai yaitu adalah keripik singkong menurut gue keripik singkong paling enak diantara ini dan juga harganya tuh paling bersahabat ya walaupun harganya juga termasuk overpriced menurut gue dan yang paling oke kalo gitu kita setelah paling endes paling the best lalu kita yang paling menurut lo paling gak enak diantara ini mana paling feel ini mungkin gara-gara dia gak renyak kali ya jadi paling gak enak menurut lo ya jadi menurut lo yang paling diantara ini yang paling biasa gitu yang B aja kali gitu kan jadi ceker ya mungkin juga kan bisa senaruh dengan selera juga ya gue kalo menurut lo yang paling enak kalo menurut gue yang paling B aja gitu dengan harga yang gitu dan paling weird banget gitu gue gitu ini kulit kulit-kulit ayam ini gue yang paling paling gak suka banget karena ada bulu-bulunya jujur bener yang diomongin temen-temen yang lain bahasanya memang ada bulu-bulunya bener gak tau ini memang style apa pun gimana yang penting gue paling gak suka tapi paling enak gue dan sekarang kita review harganya kalo menurut lo bro yang dari harga paling murah menurut lo yang kritik singkong telur asin ini harganya yang cocok-cocok dari 65 ribu itu berapa yang untuk lo 25 ribu kali ya 25 ribu ya lo bakal beli lagi ya 25 ribu kalo menurut gue juga sih 25 ribu gue mau beli lagi 25 ribu ya disebut oleh-oleh lah oke dan next yang mana lagi oke berapa ini kalo gue terus terang walaupun itu harganya 10 ribu gue gak mau beli lagi karena gue liat bulu-bulunya aja udah beli gue gila gue gak mau gue kalo ini mungkin 30 ribu eh 20 ribu cocok kulit karena kebanyakan orang tuh gak suka kulit sebenernya karena banyak polis ke bawang tapi tapi suka banget temen gue nih oke yang ini nih yang harga 95 ribu menurut lo pasnya harganya berapa kan kita liat biasanya kalo beli makanan kalo pas ke Jogja diangkringan biasanya ceker itu kan mungkin satu sekitar berapa itu ya 2 ribu tapi dari segi pembuatannya emang paling susah ini makanya paling mahal karena mereka harus memilah tulangnya ya jadi kalo harga yang sesuai yang 95 lah 35 ribu 40 ribu 35 ya pak 40 ribu 40 ribu iya aku kalo 40 ribu sih agak setuju gak sama lo pak setuju kalo setuju berapa kalo setujunya gue lebih ke harga sekitar 30 ribu sih tapi kita gak tau juga sih pihak LL Hidul disana mereka mungkin dari segi kayak sih mungkin mereka punya ukuran sendiri mengapa mereka membuat harga sebegitu mahal ini ya kita juga gak tau so far tapi dari pendapat kami rasanya enak tapi mungkin kalo dari pendapat saya yaitu mungkin ada bulunya salah satunya itu benar memang kenyataan banget dan paling gue suka juga kripek singkong dan lo bro paling gue suka adalah ini kulit sayang gila bro dia paling suka bulu-bulu oke paling gue suka ini oke jadi dalam pembuatan video ini kita gak bermaksud apapun ya bro ya dari pihak kami gak punya maksud apapun ataupun menyerang ini menurut berdasarkan penilaian kita ya bro ya saksikan review review kami selanjutnya jangan lupa kunjungi subscribe zencho channel dan jangan lupa kunjungi saya gak punya sih jangan lupa kunjungi channel bro sadam febriansah tinggal cari aja di youtube sadam febriansah kamu akan tunggu kece banget pokoknya channelnya oke guys terimakasih sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax